Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Bagus Nuryanto Kembali lagi di channel After Moment Study Channel ini adalah channel yang membahas dunia pendidikan Baik dari materi-materi pelajaran, pembahasan soal Bahkan sampai ke info-info tentang sekolah dan pendidikan di Indonesia Oke, pada video kemarin kita telah membahas soal-soal ASBD Dipora tahun 2021 paket yang pertama Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan soal-soal tersebut Oke, tanpa bahasa basi langsung saja kita bahas soalnya Nah, pada soal yang pertama yang akan kita bahas ini Kita disediakan tabel waktu dan jarak tempuh Nah, yang ditanyakan apa? Benda tersebut mengalami jenis gerak apa? Nah, kita perlu tahu dulu nih Gerak lurus itu dibagi menjadi dua Oke, gerak lurus itu dibagi menjadi dua Yaitu GLB dan GLBB Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan Nah, cirinya apa? GLB ini memiliki ciri V konstan Nah, V konstan artinya kecepatannya konstan Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan Itu memiliki sifat atau ciri A nya konstan atau percepatannya konstan Nah, disini yuk kita coba analisis Ada waktu, ada jarak Berarti yang paling enak adalah kita akan mencari V atau kecepatan Caranya gimana kecepatan itu V sama dengan S dibagi T atau jarak dibagi waktu Jaraknya 10, waktunya 2 Berarti kecepatannya 5 Jaraknya 25, waktunya 5 Berarti kecepatannya 5 Jaraknya 50, kecepatannya 10 Berarti jaraknya 10 Jaraknya 50, waktunya 10 Berarti kecepatannya 5 Maaf ya, antara otak dan ucapan itu kadang erot Kemudian yang terakhir pada kolom ini Pada tabel ini yaitu jaraknya 80 meter Kemudian waktunya 16 detik Berarti kecepatannya juga 5 Disini 5, 5, 5, 5, 5 Nah, disini berarti kecepatannya konstan Kalau kecepatannya konstan berarti jenisnya adalah GLB Nah, disini adalah GLB Gerak, lurus, beraturan Seperti itu Nah, jika kalian masih bingung Bisa tanyakan di kolom komentar Selain itu, tolong bantu saya dengan tekan tombol subscribe Share dan like video ini Oke, lanjut ke video Lanjut ke soal berikutnya Nah, di soal ini terdapat Apa ini? Gambar balok dan gaya-gaya yang bekerja Ditanya apa? Resultan gaya yang dialami benda tersebut Oke Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan hukum Newton yang kedua Hukum 2 Newton Yang mana apa? Jumlah F atau jumlah gaya sama dengan jumlah masa dikali percepatan Oke Berarti kita perlu mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja Oke Disini kebetulan alasnya itu licin ya Karena tidak ada gaya geseknya Berarti F1 itu ke kiri Eh, sorry ke kanan ya ini F1 ke kanan F2 ke kanan F3 ke kiri Oleh karena itu Berarti F1 ditambah F2 Dikurangi F3 Yang mana kita anggap gerakannya menuju ke kanan Oke Kemudian M dikali A Masa Dikali A F1 nya kita masukkan menjadi 15 Ditambah F2 nya 25 Dikurangi F3 nya 30 Sama dengan masanya berapa ini? Masanya 5 kilo Dikali A Oke 10 Ya kan Sama dengan 5 A Sehingga A nya itu berapa? 2 meter per second kuadrat Sorry Saya malah mencari percepatannya ya Kalau yang ditanya resultan gayanya Berarti hanya ini saja Jumlah F nya itu berapa? Yang mana? Yaitu F sama dengan Atau resultan gaya Sama dengan 15 Ditambah 25 Dikurangi 30 Yaitu 10 newton Resultannya 10 newton Ke arah Ke kanan Nah itu ya Yang benar Yang seperti ini Jika ditanya resultannya Akan tetapi Jika ditanya percepatannya Kita bisa menggunakan Hukum newton yang kedua Seperti itu Oke Jika ada pertanyaan Atau bingung Bisa Tulis di kolom komentar Atau DM instagram saya Yaitu Underscore Bagus Oke Atau email 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 After Moment Satu At Gmail Dot Com Seperti itu ya Oke Kita lanjut ke soal Berikutnya Oke Pada soal ini Kita diminta Berapakah gaya dorong Yang dilakukan Ari Jika gaya yang dilakukan Bowo 190 newton Oke Yuk kita identifikasi Apa saja yang kita ketahui Di soal ini Yang mana Gaya yang dilakukan Bowo Adalah 190 F Bowo Itu 190 newton Nah Kemudian Ari Dan Bowo Bersama-sama Mendorong meja Dengan arah Perlawanan Oh Kita gambar dulu Ini misalnya Mejanya Kemudian ini Adalah Ari Atau F A A A A A A A A B A B A A B A B Oleh karena itu Ini kan 190 Newton Kemudian Bergerak Ke arah Ari Nah Berarti Ari itu Otomatis Lebih Kecil Kayanya Yaitu S A A Bergerak Sejauh 1 Meter Dan Usaha yang dilakukan Ari Daya Anupenya Sini P nya Atau usaha yang dilakukan Ari Adalah 80 Joule Oke Yang ditanya adalah Daya dorongnya Yaitu Dengan Menggunakan Persamaan P Sama Dengan F Dikalikan S Ini adalah Jumlah F Dikalikan S P nya 80 Sama Dengan 190 Dikurangi F Punya Ari Dikali Perpindahannya Adalah 1 Sehingga 80 Sama Dengan Ini Dikali Tetap Menjadi 190 Dikurangi F Karena Dikalikan 1 Sehingga Ini Pindah Ruas Kesana Ini Pindah Ruas Kesini Sehingga Menjadi F A Sama Dengan 190 Dikurangi 80 Yaitu F A Sama Dengan 110 Newton Jadi Gaya Yang Dilakukan Oleh Ari Sebesar 110 Newton Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nah Di Soal Ini Disediakan Gambar Bagian Bumi Yang Tertutup Purnapum Penumbra Penumbra Bulan Mengalami Gerhana Apa Oke Disini Merupakan Jenis Gerhana Gerhana Matahari Nah Bagian Bumi Yang Tertutup Penumbra Itu Apa Oke Kalau Tertutup Penumbra Itu Merupakan Gerhana Matahari Sebagian Sedangkan Kalau Tertutup Purnapum Gerhana Matahari Total Sebenarnya Tidak Gerhana Matahari Kalau Gerhana Bulan Pun Seperti Itu Jika Gerhana Bulan Posisi Bumi Tertutup Bayangan Penumbra Tetap Gerhana Bulan Sebagian Dan Jika Gerhana Bulan Bagian Buminya Tertutup Purnapum Berarti Gerhana Bulan Total Seperti Itu Oke Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Di soal Ini Juga Disediakan Gambar Semacam Jungkat Jungkit Nah Ditanyakan Apa Nah Jika Bebannya 300 Newton Dikeser 10 Menjauhi Menjauhi Titik Tumpu Apakah Yang harus Dilakukan Agar Jungkat Jungkit Tetap Setimbang Oke Nah Berarti Kita Perlu Membandingkan Torsi Yang Ada Oke Berarti Torsi Ini Kejadian Yang Pertama Torsi Satu Sama Dengan Torsi Kedua Itu Setimbang Oke Yang mana Yang Torsi Satu Itu Bagian Kiri Ini kan Satu Yang Bagian Kanan Torsi Yang Kedua Oke Berarti Ini K Dikalikan Dengan L Satu Sama Dengan M Apsor E Apa Namanya W Dikalikan L Yang Kedua Yaudah K Dikalikan L Satunya Berapa 200 Ya Disini 200 Sama Dengan W 300 Newton Dikalikan Dengan 40 Cent Oke Jadi Ini Kita Bisa Coret Ini Kita Bisa Coret Ini Kita Bisa Coret Kita Bisa Coret Sehingga Nilaikannya Sama Dengan 60 Newton Sehingga Ini Kita Sudah Tahu Beratnya 60 Newton Oke Deh Setelah Itu Kita Kembali Ke Posisi Atau Kondisi Yang Kedua Setelah Dikeser 10 Cent Sehingga Berapa Tors Yang Pertama Sama Dengan Tors Yang Kedua Yang Mana K Ini K Dikalikan Dengan L Yang Pertama Sama Dengan Ini Adalah W Dikalikan Dengan L Yang Kedua Oke Jadinya Berapa Ini 60 Ya Kan Tadi Sudah Diketahui Terus Ini 200 Ditambah X Sama Dengan Berapa 300 Dikali 50 Berapa Nih Jadinya Ini Kita Tulis Menjadi 200 Plus X Sama Dengan 250 X Sama Dengan 250 Dikurangi 200 Kemudian X Sama Dengan 50 Nah 50 Ini Harus Dikeser Ke Kiri Seperti Itu Oke Nah Mungkin Dari Saya Pembahasan Soalnya Cukup Segini Saja Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Lanjut Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye